Pemirsa para pemimpin negara di ASEAN dikonfirmasi akan hadir dalam KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 10 hingga 11 Mei mendatang, termasuk Perdana Menteri Timur Leste. Meski dibegian, ada dua kepala negara yang kehadirannya diwakilkan pada pertemuan kali ini. Presiden Joko Widodo juga akan mulai berkantor di Labuan Bajo untuk melakukan persiapan akhir KTT ASEAN. Bahwa delapan ASEAN leaders akan hadir, satu sekjen ASEAN plus satu Perdana Menteri Timur Leste. Delapan ASEAN leaders itu, satu Thailand menyatakan tidak dapat hadir karena Thailand akan pemilu. Tanggal 14 Mei, Thailand akan melakukan pemilihan umum, oleh karena itu yang hadir bukan Perdana Menterinya tetapi deputi Perdana Menteri. Sementara dari Myanmar, sesuai dengan keputusan leaders ASEAN sebelumnya, maka Myanmar yang diundang adalah dari non-political level, bukan dari leaders mereka.